Yang untuk kita ingatkan Insya Allah Jumat esok Sudah masuk tanggal Satu Dhul Hijjah Jumat besok Insya Allah masuk Tanggal Satu Dhul Iya Satu Dhul Hijjah Sampai sepuluh Dhul Hijjah Adalah hari Termulya Dalam satu tahun Dengan kepastian hadis Nabi Ashru Dhul Hijjah Afdal ayyamin dunya Sekuluh Dhul Hijjah Satu sampai sepuluh Itu hari Perafdal Dalam setahun Di dalam kitab Lataiful Ma'arif Karya Ibn Rajab Al-Hambali Disebutkan bahwa Para ulama Sepakat Sepakat Faham kata sepakat? Tidak ada beda pendapatan Kalau ada yang meragukan Itu karena jahil Kalau meragukan Berarti gak ada Ulama sepakat Bahwa Siang hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Suri hari Tanggal satu Sampai sepuluh Dhul Hijjah Lebih mulia Dari bulan Suci Ramadan Bulan Suci Ramadan Adalah bulan Termulya Dalam hitungan Satu bulan Tapi per hari Ada hari Yang lebih mulia Di luar Ramadan Dibanding bulan Suci Ramadan Bahkan banyak Para ulama Membeda Bedakan Atau Mempertimbangkan Perbedaan Antara Sepuluh hari Terakhir Ramadan Dengan Sepuluh pertama Dhul Hijjah Para ulama Bila Di sepuluh Hari terakhir Ramadan Ada Laylatul Qadar Tapi dirahasiakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dirahasiakan Oleh Tapi tanggal Satu Sampai sepuluh Dhul Hijjah Ada satu hari Yang pasti Itu lebih mulia Dari semua Hari seluruh dunia Yaitu Hari Arofa Hari Arofa Tanggal Sembilan Dhul Hijjah Insya Allah Nanti tanggal Sembilan Dhul Hijjah Kita sore Seperti biasa Acara rutin Di pesantren Di pesantren Al-Bushro Markas Darussofa Suri hari Kita zikir Arofa Dan doa Arofa Waktu yang Termulia Waktu teragung Teristimewa Dalam satu tahun Kemuliaan Akhir Ramadan Lebih Dititik Beratkan Kepada Waktu Malam Hari Tapi Untuk Sepuluh Dhul Hijjah Satu Sampai Sepuluh Lebih Dititik Beratkan Kepada Pagi Siang Dan Sore Ramadan Setan Setan Dibelenggu Supaya Tidak Ganggu Ibadahnya Orang Tapi Sepuluh Dhul Hijjah Setan-setan Dibiarin oleh Allah Berkeliaran Tapi mereka Susahnya Luar biasa Dibuat Susah oleh Allah Sehingga Disebutkan La yura Iblis Azhar Wala Ahbar Wala Adhar Wala Aghyat Min Yau Tidak Nampak Iblis Lebih Hina Lebih Jelek Lebih Kecil Lebih Kerdil Lebih Marah Dibanding Hari Arofa Dibiarkan oleh Allah Eh Kau Basanya Di Mina Sana Setan Dilemparin Batu Sama orang Haji Tidak Bapa Dibandingkan oleh Allah Dibandingkan oleh Allah lebih banyak sholawat kepada Rasulullah lebih banyak silaturrahim lebih banyak ngaji lebih aktif untuk hadir pengajian ya lebih banyak sedekah lebih banyak kuasa lebih banyak apapun ibadah yang anda ingat ayo 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 diniatkan diniatkan bukan berarti yang saya maksud adalah perbuatan baik kita tunda sampai nanti Jumat belum tentu kita hidup juga mudah-mudahan panjang umur semuanya tapi yang tapi maksud kalau anda sudah masuk tanggal satu tulajah jangan sia-siakan dua jangan sia-siakan jangan sia-siakan diantara yang dianjurkan oleh para ulama adalah membaca doa Arofah yaitu yang biasa kita baca setelah sholat Assalamualaikum Assalamualaikum ada yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulgu wa lahul hamdu yuhi wa yumid wa huwa ala kulli syai'in gadir ini zikir yang paling afdal untuk dibaca dari tanggal satu sampai sepuluh 1 sampai sepuluh 1 sampai sepuluh